Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut, Binsar Panjaitan, melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi. Dalam kunjungannya, Luhut meninjau dermaga Cisolog yang mangkrak selama hampir 6 tahun. Ia berjanji akan segera menyelesaikan pembangunan dermaga bagi nelayan Cisolog tersebut. Tiba di Cisolog, Kabupaten Sukabumi, Luhut langsung meninjau pembangunan pelabuhan pendaratan ikan atau PPI Cisolog di desa Cikahuripan, Cisolog yang mangkrak selama hampir 6 tahun. Setelah melihat langsung dermaga, menurut Luhut harus ada perubahan desain dermaga sehingga dengan adanya revisi tersebut tidak terjadi pendangkalan saat semua kapal bersandar di dermaga. Sementara untuk proses pembangunan diperkirakan selesai 1,5 tahun mendatang dan membutuhkan dana sekitar Rp186 miliar. Luhut berjanji pembangunan dermaga tersebut akan segera diselesaikan, bahkan selama proses pembangunan pihaknya akan terus mengecek untuk mengetahui sampai sejauh mana proses perkembangan pembangunannya. Karena selama ini para nelayan menyandarkan kapal miliknya di tengah laut. Selain itu, apabila terjadi ombak besar, sejumlah perahu nelayan yang datang rusak diterjang ombak. Bulan 6 tahun terbengkalai, kita ingin terbaik itu, kita ingin teruskan selesaikan. Kira-kira apa yang akan dibicarakan ini? Segera, tadi saya ada bicara sama di Pusir, saya pariduan, itu tadi sudah dilihat memang desainnya kira-nya ada yang salah. Desain yang akan direvisi itu seperti apa? Ya, tadi mengenai panjang yang di tengah laut supaya jangan masuk sendimennya ke tempat penampungan kapal, itu sehingga tadi jadi darat. Sementara itu, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau PNTI Aji Troi, menyambut gembira komitmen pemerintah untuk melanjutkan kembali pembangunan dermaga Cisolok. Sebelum dilanjutkan, ia meminta kepada konsultan untuk turun ke lapangan, mempelajari terjangan ombak di sekitar dermaga. Ini dibangun dari 2001 sampai 2013, itu tiap tahun ada dana APBD, ada dana pusat yang menghabiskan kurang lebih 41 miliar. Ini APBN sekarang dipinta untuk membangun bersen yang kurang lebih 186 pengajuan. Itu hasil kajian daripada kami dengan konsultan. Itu kalau tidak ada cepat dermaga ini saat ini? Ya, Nelayan kena butuh tetap memaksakan, biar ombak apapun, biar ada angin apapun, biar mutup apapun tetap, cuman dengan rasa, kok itu kecelakaan. Keberadaan dermaga Cisolok itu sangat diperlukan oleh Nelayan untuk mendarat. Pasalnya selama ini Nelayan harus ke Pelabuhan Perikanan Nusantara di Pelabuhan Ratu yang jaraknya sekitar 20 km dari Cisolok.